assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar selamat pagi semua jadi hari ini mama Elvina ini lagi videoinnya pak suami lagi beres-beres depan rumah yang banyak rumput-rumput terus ini tanaman lidah buaya oke sudah beres ini tanaman jahe terus ini pak su mau mindah-mindahin tanaman ya nah ini namanya pohon tin buah tin yang tertulis di Al-Quran ini pohon tin ini ditanamnya di ember di wadah ember terus ini sama pak su mau dipindahin yang lebih luas ke tanah biar ada penyelapan terus udaranya lebih luas biar tanaman tin ini cepat tumbuh subur terus buahnya lebat nah ini lagi proses pencabutan dari pot ember ya teman-teman ini keras terus perlu bantuan ini sama aki mau dikeluarin terus susah juga sama oke akhirnya ini proses pemindahan bisa juga ya dicabut ini dari tempat ember pot ini oke akhirnya ini proses pemindahan dari pot ke tanah ini buah tin yang tertulis di Al-Quran ini tanaman tin itu buahnya tadi sudah terlihat ya ada cuma masih kecil masih mentah oke ini tanaman anggur juga ini mama Elvina nanam anggur tapi bukan mama Elvina ya yang nanam ini paksu semuanya karya paksu mama Elvina cuma tugasnya nyiram-nyiram aja ya teman-teman oke ini sama bunga gak tau tanaman apa namanya ini disiram ini anggrek gak tau anggrek apa tadi sudah kelihatannya sudah ada bunganya ini bunganya warnanya orang ayo kita siram-siram bunga ya kita lestarikan dengan penghijauan biar rumah adem oke ini tadi hasil panen dari tanaman yang depan rumi teman-teman ini jahe nanti dicucinya kalau selesai ini masak ya mama Elvina mau masak dulu ya teman-teman ini ada cumi ini beberapa hari kemarin beli di pasar ini mau dimasak sama mama Elvina ini sudah esnya mencair ya teman-teman ayo kita masak jadi seperti biasa ya teman-teman air hari ini tidak halir lagi ini gak tahu ada gangguan dari sananya dari PDAM ini sudah 3 hari tapi ini airnya gak tentu ya teman-teman kalau ngalir misalkan malam siangnya gak ngalir kalau siangnya ngalir malamnya gak ngalir nih teman-teman ya airnya tuh ini sama sekali airnya gak gak nyala sekarang mama Elvina mau masak ya mau masak cumi saus padang minum obat dulu jadi ini itu Elvina lagi sakit batuk ya jadi sebelum masak mama Elvina ini kasih obat dulu ini anak ini oke mama Elvina mau masak cumi saus padang ini ada cumi 1 kilo setengah kilo ya maaf ada penyedap ada garam ada minyak ini garam penyedap sesuaikan aja ya ini ada bawang putih bawang merah jahe laos kuning gula merah salam daun jeruk serai ini ada kemiri ada terasi pakai sedikit aja ada cabai rawit merah ada saus sambal ada tomat ini nanti tomat sama bumbu ini yang cabai yang bawang merah bawang kutih ini mau di blender ya sama mama Elvina dan ini minyak kelapa nanti untuk masaknya museng moseng oke kemudian ini teman-teman ini hasil blender masukkan serai jahe terasi sedikit sedikit terus ini daun jeruk daun salam gula merah secukupnya oke lalu diaduk hingga harum dan matang tambahkan saw sambal 2 sendok atau 3 sendok makan atau sesuaikan saja aduk kembali hingga tercampur dan merata oke ini tambahkan garam sesuaikan saja penyedap rasa gula sedikit sesuaikan saja oke ini diaduk dioseng sampai matang ya ini sampai bumbu sama minyaknya terpisah kemudian ini sudah matang bumbunya tambahkan cumi yang tadi sudah dicuci bersih dan dibuang itu tinta yang hitam nya ya aduk hingga tercampur dan merata dimasak sekitar 10 menit saja ya teman-teman jangan terlalu lama nanti cuminya alot dimasak sebentar saja kalau terlalu lama cuminya bakalan alot diicip dulu dirasa dulu bila belum atau bumbunya kurang tambahkan oke segitu saja dulu videonya dari mama elvina mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan semoga menempat dan menghibur wassalamualaikum